Halo, selamat berjumpa, selamat pagi atau selamat siang dalam pertemuan yang kelima, prosedur darurat dan SAR. Kali ini saya akan melanjutkan pertemuan 4, masuk di dalam pertemuan kelima yang akan membahas tentang memadamkan kebakaran, tentang kebakaran. Oleh karena itu, marilah kita lanjut. Bicara tentang kebakaran. Kebakaran terjadi yaitu prinsip-prinsip pemadaman kebakaran harus memahami bahwa kebakaran itu terjadi karena adanya tiga unsur, yaitu bahan bakar, sumber panas, dan oksigen. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pemadam kebakaran adalah menghilangkan salah satu unsur ini. Kalau bahan bakar tidak mungkin, kalau memang kapal itu kapal tanker mengangkut tanker. Tetapi kalau kapal itu bukan kapal tanker, ya indarilah bahan-bahan yang mudah terbakar. Kira-kira gitu. Singkirkanlah, jauhkanlah bahan-bahan yang mudah terbakar dekat dengan sumber panas. Tetapi kalau kapal itu kapal tanker, ya sudah pasti yang ini mutlak tidak bisa dihilangkan. Maka yang dihilangkan adalah sumber panas dan oksigen. Sumber panas dihilangi dengan cara gimana? Yaitu dengan cara membuat aturan-aturan, membuat peringatan-peringatan. Misalkan, dilarang merokok, dilarang menggunakan alat-alat yang menimbulkan percikan bunga api di suatu tempat tertentu. Semua bisa dicegah dengan mengadakan peringatan-peringatan, slogan-slogan atau tulisan-tulisan yang dipasang di atas kapal. Kalau oksigen, ini sudah pasti tidak bisa. Kecuali di kapal tanker yang di dalam tankinya mungkin diisi gas lembam, sehingga demikian rupa oksigennya dalam kondisi minimal, yaitu di bawah 8%. Kalau oksigen di bawah 8%, sudah pasti tidak akan terjadi kebakaran. Baiklah, kalau gitu saya lanjutkan. Memadamkan, mengendalikan kebakaran, yaitu dengan cara memisahkan salah satu usur. Tadi sudah, tiga usur itu harus dipisah. Ya, kalau bahannya mudah terbakar, ya bahan itu dijauhkan dari sumber panas. Ya, kalau atau sumber panasnya yang dihindari. Kalau oksigen, nampaknya tidak bisa. Di udara normal tempat kita hidup ini, oksigen 21%. Terkecuali tadi sudah saya sebutkan, untuk kapal tanker, yaitu atmosfer di dalam tanki, oksigennya diminimalis dengan cara memasukkan gas lembam. Sehingga demikian rupa, kapal sudah dibongkar, di dalam tanki, oksigen tidak lebih dari 8%. Itu mungkin-mungkin saja. Tapi kalau untuk kapal kargo, ya tentunya tidak ada untuk usaha menghilangkan oksigen. Terkecuali dengan alat-alat kebakaran, alat-alat pemadam kebakaran, mungkin prinsip memisahkan oksigennya dengan bahan bakar maupun dengan sumber panas. kira-kira demikian. Ya, tadi memisahkan salah satu unsur, menghilangkan salah satu unsur, ya, kalau menghilangkan, ya, yang dihilangkan yang pasti adalah sumber panas. Kalau oksigen dengan bahan yang mudah terbakar itu, kalau memang itu yang harus diangkut, ya, tidak bisa. ya, ya, yang dihilangkan salah satu unsur, ya, mungkin sumber panas. Sumber panas bisa dihindari dengan aturan-aturan, dengan slogan-slogan, dengan peringatan-peringatan kepada siapapun yang ada di atas kapal. yang ketiga, mengurangi salah satu unsur. Kalau, yang dikurangi, yang jelas itu tadi, oksigen. Kalau oksigen tadinya 21%, dengan diganti gas lembam, oksigen tinggal 8%, paling banyak. Yang terakhir, menurunkan panas, atau mendinginkan. Jadi, sumber panas didinginkan, yaitu mungkin dengan menyemprotkan air, menyemprotkan uap air, air, atau pom, ke dalam proses kebakaran itu. dengan menurunkan panas, yaitu air yang paling mudah didapat, kemungkinan dicampur dengan busa. Kira-kira demikian. Berikut ini, kita mengenal tipe-tipe kebakaran. Di dalam ilmu pemadaman kebakaran, tipe kebakaran di klasifikasikan di dalam 4 macam. Satu, kebakaran kelas A, dua, B, tiga, C, dan ketik 4 adalah kebakaran kelas D. Kebakaran kelas A adalah kebakaran bahan padat, bisa kayu, bisa kain, bisa kertas, bisa kardus, tali, plastik, dan sebagainya. Untuk kebakaran kelas B, yaitu kebakaran cairan, misalkan kebakaran minyak, minyak tanah, bensin, solar, dan lain-lain. termasuk minyak mentah, minyak mentah, crude oil. Di sini juga disebutkan crude oil. Gasolin, ya ini bensin, petrochemical, ya bisa juga, minyak pelumars, dan yang lain-lainnya. Ini adalah cairan yang mudah terbakar. Berikutnya kebakaran kelas C, yaitu kebakaran yang berasal dari sumber listrik. Karena listrik itu bisa menimbulkan percikan bunga api. Apabila di situ terdapat zat-zat lain yang mudah terbakar, yang sumbernya kebakaran dari percikan aliran listrik, maka itu adalah kebakaran yang diklasifikasikan kebakaran kelas C, yaitu kebakaran listrik. Kalau di kapal ini banyak kita kenal, yaitu di kamar mesin atau mungkin di kamar kompak, bisa saja. Ya, kira-kira begitu. Baru kebakaran kelas D adalah kebakaran logam, ya, magnesium, titanium, potasium, dan lain-lain. Sumber tipe-tipe kebakaran ini saya kutip dari Esgot. Esgot menyatakan sebagai ini. Esgot singkatan dari International CPT Guide for Oil Tanker and Terminal. Nah, inilah beberapa tipe kebakaran yang sumbernya saya kutip dari Esgot. Berikutnya, perentara pemadaman. bisa pendinginan, artinya mengambil panasnya, yaitu menggunakan air dan pump, tadi sudah saya sebutkan. Berikutnya, smutering, menutup, yaitu dengan pump, bisa, dengan asam marang, khususnya ini kebakaran listrik, di kamar mesin, ya, dengan uap, tapi yang uap ini nampaknya sudah tidak lagi digunakan untuk pemadaman. Ya, kalau yang ringan-ringan mungkin ditutup dengan pasir, maka ada kotak-kotak isi pasir, ya, itu termasuk smutering. Baru berikutnya, flame inhibiting, yaitu menggunakan dry jemicle, vaporizing liquid, halon-halon ini juga nampaknya sudah tidak ada di kapal. Yang ada adalah dry jemicle, yaitu bubuk kering yang dipakai untuk menutup kebakaran itu pada waktu terjadi kebakaran disemprotkan di tempat kebakaran. Kira-kira demikian. Selanjutnya, peralatan yang ada di kapal-kapal. Satu, sebot firepiting equipment peralatan pemadaman kebakaran di kapal. Mungkin ini berupa saluran instalasi asamaran atau pipa pemadam kebakaran dengan air yang mungkin nanti akan dicampur dengan pum atau busa. Berikutnya, gas testing equipment untuk mengetes kadar gas, khususnya gas hidrokarbon yang sangat berbahaya, ataupun oksigen. Bisa juga oksigen meter untuk mengukur kandungan oksigen. Kalau di atas 8% dianggap sangat mungkin akan memicu terjadinya kebakaran. Kalau gas testing ini, ya umumnya kalau di kapal tanker adalah untuk mengukur kandungan gas hidrokarbon. Kira-kira demikian. Yang paling berbahaya untuk peledakan gas hidrokarbon adalah antara 10% dan 1%. Di atas 10% atau di bawah 1% tentunya ya menurut teori tidak ter tidak terlalu berbahaya. Tidak berbahaya untuk terjadinya kebakaran. Berikutnya alat-alat untuk lifting mengangkat orang. Ini sebenarnya masuk alat safety ini tadi. Bukan alat pemadam kebakaran. Alat lifting equipment alat pengangkat dari kapal satu ke kapal lain kalau STS ini. Ini adalah safe equipment untuk safety. Kira-kira begitu. pemadam kebakaran, gas testing, dan alat untuk pengangkat. Berikutnya shipboard fire fighting equipment. Alat-alat pemadam kebakaran di atas kapal. Secara umum diatur oleh negara di mana kapal tanker itu memiliki bendera atau berdasarkan solas. Dalam solas di atas kapal harus dipelengkapi alat-alat pemadam kebakaran yang sudah ditentukan. Tentunya kalau kapal itu mengikuti solas ya berarti alat-alat pemadamnya semuanya berdasarkan aturan-aturan yang ada disolas. Berapa jumlah pom berapa jumlah apar berapa bagaimana pemadaman di atas di dalam kamar mesin dan sebagainya. Berikutnya tanker pick fire fighting installation cooling ini misalkan untuk kapal tanker ya saya rasa bukan kapal tanker saja semua kapal dipasang saluran air pemadam kebakaran yang kemungkinan juga ditambah dengan pump kira-kira demikian. Yang berikutnya untuk tanker ada pick fire fighting installation smootering ini mungkin adalah saluran gas asam marang atau CO2 yang dari botol-botolnya disalurkan dalam suatu ruangan untuk memadamkan kebakaran apabila di dalam ruangan itu terjadi kebakaran khususnya adalah kebakaran listrik lokasi yang paling khusus adalah di kamar mesin alat pemadam kebakaran menggunakan fire fighting installation smootering CO2 ya CO2 dari botol-botolnya yang dialirkan melalui saluran pipa kecil masuk ke dalam kamar mesin kira-kira demikian baru yang berikutnya alat-alat pemadam kebakaran yang bisa dijinjing atau ini terkenal apar alat pemadam mapi ringan artinya bisa dibawa bawa kesana kemari oleh kru kapal ya portable fire extinguisher ini bahasa kita mungkin alat pemadam mapi ringan yang bisa dibawa bawa kesana kemari nah inilah salah satu topic fire fighting installation dengan cooling yaitu dengan air air deck disambung dengan selang kemudian ujung selangnya ada nozzle yang bisa spray bisa jet ini contohnya ya bisa saja ini dicampur dengan pump ya ada tanki pump nanti sehingga keluar kalau itu dibuka air deck jalan pump nya dibuka maka busanya akan kebawa ikut dalam semprotan air ini ini contoh latihan pemadam kebakaran yang paling depan ini adalah nozzleman baru di belakangnya helper baru ini adalah komandan regu pemadam kebakaran barangkari demikian ya ini contoh untuk di kapal dengan cooling dengan gunakan air yang mungkin bisa saja ditambah dengan pump pump kira-kira demikian tanker pex fire fighting installation smootering carbon dioksida loading system ya CO2 ini tadi sistem gunakan CO2 baru berikutnya pump sistem gunakan busa berikutnya gunakan kabut air tadi bisa saja dengan air deck yang disemprotkan tadi bisa membentuk kabut air ya kira-kira begitu nah ini khususnya untuk di kapal-kapal tanker baru water curtain water curtain ini sebenarnya bukan untuk pemadam kebakaran ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi kebakaran ketika kapal itu ada kegiatan loading disajing sandar di terminal kebetulan terminalnya di sampingnya banyak sampan yang lewat maka dipasanglah water curtain supaya sampan itu yang dianggap sebagai sumber panas ya sumber panasnya mungkin bawa lampu yang bisa membakar kapal ini pernah terjadi beberapa kebakaran di tanker-tanker yang sedang loading disajat kemudian mungkin ada minyak yang letes kebensin ada sampan yang lewat membawa lampu teplok atau lampu petromak akhirnya menyambar kapal itu terbakar makanya dibikin aturan dibuat aturan supaya kapal yang sandar harus memasang water curtain energi sistem sama energi sistem bukan untuk memandangkan kebakaran tetapi ini adalah satu sistem untuk mencegah terjadinya kebakaran yaitu untuk kapal-kapal di atas 20.000 DWT 2000 ton 20.000 ton DWT diwajibkan oleh solas untuk memasang energi sistem yaitu suatu sistem yang mengisi tanki bekas muatan dengan gas lembam dimana kadar oksigennya di bawah 8% apabila oksigen di bawah 8% walaupun ada sumber api tidak akan terjadi kebakaran atau peledakan maka dipasanglah sistem gas lembam ini atau energi sistem ini adalah salah satu contoh CO2 loading sistem tadi jadi umumnya di tempat-tempat yang banyak saluran listrik alat pemadam kebakarannya umumnya menggunakan CO2 umumnya dilakukan di dalam kamar mesin ini beberapa botol CO2 baru dibuat saluran pipa kecil ke sana memasukin ke kamar mesin atau kamar pompa membukanya gas asam marang ini dengan tarian kalau ini ditarik katupnya terbuka maka gas gas di dalam botol ini akan keluar melalui pipa kecil ini dan masuk ke dalam ruangan yang terbakar itu perlu diingat asam marang ini bisa membuat orang mati apabila terhirup gas asam marang oleh karena itu ketika gas asam marang ini dibuka maka ada bunyi alarm orang akan mendengar bunyi alarm ini sebelum gas ini terbuka seluruhnya sehingga pada waktu kebakaran di kamar mesin umpamanya ada bunyi alarm gas CO2 ini orang yang ada di dalam langsung keluar dari kamar mesin kira-kira demikian ini contoh yang saya sebut tadi pom jadi air dek yang disambung dengan selang dijalankan yang dihubungkan dengan tanki pom maka akan ter menyemprot air bersama busa ini ya ini umumnya untuk di dek ya kebakaran di dek kapal baik kapal tanker maupun yang bukan tanker ini contohnya pom sistem jadi pipa ini tadi ini lewat selang ini yaitu dari pipa ini ini air deck ya dari air pump air deck ini ke deck ke sana apabila katup ini dibuka maka pump dalam tanki ini karena ada ejector akan terbawa ke sedot menyemprot ke kemana air deck ini disemprotkan ya melalui nozzle tentunya melalui ujung nozzle dari selang itu jadi nanti air bersama busa akan keluar ya setelah disemprotkan setelah dibuka ya setelah dibuka katupnya ini ini ada dua yang satu seribu liter yang satu adalah 500 liter ini umum ada di kapal-kapal tanker ya tentunya sangat mungkin juga di kapal kargo pun di samping air deck ada pump untuk kebakaran ini kira-kira demikian water pop terdiri dari pipa air tekanan tinggi dan nozzle kabut khusus jadi nozzle nya bisa distel untuk pop maupun untuk jet spray dan jet ini harus ada latihan di fire ground nanti ditunjukkan mana jet mana spray atau mungkin bisa bentuk kabut baru yang kedua ada tanki menyelimuti kebakaran lubang tanki ada dalam tanki menyelimuti kebakaran dalam mulut tanki ya umumnya dekat mulut tanki ini saya bicara kapal tanker kalau anda bukan kapal tanker masalah ini tentunya tidak ada yang kedua ini yang ketiga melindungi bagian khusus kamar mesin ruang oli boiler kamar kamar pompa dan sekiannya mungkin menggunakan waterpok ini ya disamping menggunakan CO2 tadi menggunakan waterpok karena waterpok ini ada risikonya kalau disitu banyak terminal listrik bisa saja akan menjadikan malah konslet ya timbul bunga api lagi percikan bunga api maka ya tentunya ini tidak akan membuat kondisi seperti itu dengan uap tentunya tidak akan membuat konslet disana sini kira-kira demikian mengenai water curtain ya sebenarnya water curtain tadi sudah saya sebutkan untuk di kapal tanker bukan memadamkan kebakaran tapi mencegah terjadikan kebakaran yang diakibatkan oleh sampan-sampan yang mendekat di kapal ini karena sampan lewat sini mungkin disini ada minyak maka akan menyambar sumber api ini ke kapal tanker ini disini ya sehingga apabila ada sampan-sampan ini tidak terlalu mepet pada kapal tanker ini ya kira-kira tujuannya water curtain bukan memadamkan tapi mencegah terjadinya kebakaran khususnya bagi kapal-kapal tanker kalau Anda bukan kapal tanker ya tentunya kondisi seperti ini ya tidak ada kira-kira demikian ini kalau dipandang di depan jadi sampan tidak akan mendekat kapal ini karena ada semprotan air di lambung kapal energi sistem tadi sudah saya sebutkan ini juga bukan alat pemadam kebakaran sebenarnya tapi mencegah terjadinya kebakaran yaitu dengan memasukkan gas lembam ke dalam tanki ini yang tadinya ada minyak minyaknya dibongkar ruangannya diisi dengan gas lembam maka di dalam tanki ini walaupun ada percikan bunga api ada bahan bakar karena oksigennya di bawah 8% maka tidak akan terjadi kebakaran ini kalau sistem gas lembam beberapa alat pemadam portable yang ada di kapal ya jadi kalau ini adalah alat pemadam kebakarannya yang ini adalah kelas daripada kebakaran maka untuk kelas A bisa dibadamkan dengan air yang menggunakan selang disemprotkan ya atau air dengan ada tambahan ada pump tadi saya sebutkan pump ini kelas A atau kalau bentuknya kecil mungkin spray pump ya bisa saja menggunakan apar alat pemadam api ringan yang dalam bentuk pump berikutnya dry chemical bisa juga untuk memadamkan kelas A yaitu kebakaran dari benda-benda padat ini ya bisa semprotan pump bisa dry chemical bisa juga bubuk bahan kimia basah ini biasanya dalam portable fire fighting ya atau apar yang terdiri dari dua bahan kimia di dalam botol itu apabila dicampur akan mengeluarkan busa maka alat pemadam api ringan ini bisa dipakai untuk memadamkan kelas A jadi untuk kelas A 1,2,3,4,5 bisa menggunakan 5 alat ini berikutnya untuk kelas B yaitu kebekaran cairan ya khususnya minyak maka bisa juga menggunakan pump semprotan pump ya bisa bisa juga dry chemical untuk apar ya bisa juga CO2 ya ada tiga ya ternyata kalau kebakaran kelas B ini kebakaran cairan ya tidak pada tempatnya kalau dipadamkan dengan apar yang menggunakan busa yang menggunakan dua bahan kimia cair dalam botol apabila dibalik campur kemudian menyemprot busa ya ini tidak bisa dipakai untuk memadamkan kebakaran kelas B atau cairan berikutnya untuk kebakaran peralatan peralatan listrik maka ini harus alat pemadam kebakaran yang kering jangan yang basah kalau basah tambah konslet nanti misalkan dry chemical ya bubuk kering dan CO2 dicampur maka di dalam apar itu ada bubuk didorong oleh botol CO2 sehingga nyemprotlah bubuk kering untuk memadamkan kebakaran yang kedua memang gas asam marang baik dalam botol ringan atau dalam instalasi ya untuk alat pemadam api ringan ada khusus yang CO2 itu dapat dipakai untuk memadamkan kebakaran kelas C atau kebakaran listrik karena ini tidak akan meninggalkan bekas dry puder atau dry chemical dan CO2 gas ini tidak akan merusak bagian-bagian daripada alat listrik kira-kira demikian karena kering berikutnya kebakaran kelas D yaitu kebakaran logam hanya bisa dipadamkan dengan alat pemadam kebakaran yang khusus ya alat pemadam kebakaran logam khusus ini ada alatnya khusus jadi yang yang dari ini 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 tidak tidak untuk memadamkan itu kemudian kebakaran gas kalau kebakaran gas ya menggunakan dry chemical ya bubuk kering ini gunakan bubuk kering jadi ini prinsipnya apa memisahkan antara bahan yang terbakar dan sumber panas diliput dengan gunakan dry chemical ini kira-kira demikian berikutnya kebakaran di dapur umumnya gunakan bahan bahan basah yaitu mungkin menggunakan apar ya yang dua bahan kimia basah kalau dicampur akan mengeluarkan busa dan busa itu dipakai untuk memadamkan bakaran apabila terjadi kebakaran di dapur ya atau gunakan fire blanket selimut selimut kebakaran ini selimut kebakaran ini selalu ada disiapkan di dapur umumnya ada di dapur inilah beberapa petunjuk mengenai alat pemadam kebakaran portable yang ada di kapal yang mana petunjuk ini saya kutip dari ESGOT yaitu International Safety Guide for Oil Tanker and Terminal ya ini petunjuk ESGOT ini saya copy dari ESGOT nah ini portable fire extinguisier yang ini yang CO2 tadi ya jadi kalau ini ditekan katupnya terbuka CO2 dari botol ini keluar melalui selang ini ya tentunya ya jangan memegang ujungnya peganglah karetnya karena ini akan dingin dan akan lengket tangan ini ada teknik cara memadamkan apabila menggunakan apar CO2 perlu ini diperhatikan di lapangan tentunya bagaimana kalau menggunakan apar CO2 jangan sekali-kali memegang logam ujungnya ini yang nomor dua dry puder atau dry chemical disini ada botol CO2 di dalamnya baru ada bubuk keringnya apabila ini ditekan dengan tekanan ini akan mematuk lubang CO2 dalam botol kecil di dalam apar ini CO2 mendorong bubuk kering keluar dari nozzle ini sehingga dapat dipadamkan dengan bubuk kering ini contohnya untuk kebakaran kelas B ini tadi ya berikutnya ini air atau mungkin bahan kimia basah yaitu dua bahan kimia basah apabila dipalik akan bercampur dan mendorong keluar busa dari dalam ini yang dipakai untuk memadukkan api jadi tentunya ini adalah kebakaran kayu bukan kebakaran listrik atau karena ini basah ya dengan basah dengan dua bahan kimia A dan B apabila ini dibalik kayak ini bercampur tercampurnya bahan kimia di dalam ini akan mendorong busa keluar lewat selang untuk disemprotkan kepada tempat dimana terjadi kebakaran khususnya kebakaran kelas A benda padat kira-kira demikian nah ini portable dry jemigel ya jadi ini bubuk kering yang gunakan botol CO2 di dalam dalamnya untuk menekan keluar bubuk kering yang disemprotkan ke dalam tempat-tempat yang terbakar kira-kira demikian ya ini portable dry jemigel jenis alat pelindung pernafasan ya ini tidak perlu saya terlalu seperti ini yang penting yang ada di atas kapal ya ini ini gunakan oksigen ya ini oksigen ya ini bentuknya ini saja oksigen di dalam sini ya dipakai untuk pernafasan ada salurannya ke sana baru topengnya ini dipakai orang ketika dipakai ini dibuka maka oksigen yang ada di dalam dipakai untuk pernafasan orang yang memakainya ini ini contohnya ini dibalik ya ininya di bawah ini dibuka yang ini dibuka maka dipakai untuk pernafasan gunanya untuk masuk ruangan yang tertutup ruangan yang tidak ada oksigen atau kemungkinan ruangan itu penuh dengan gas-gas yang berbahaya hidrogen sulfida gas-gas hidrokarbon dan lain-lainnya yang sangat berbahaya untuk pernafasan manusia sedangkan orang harus masuk ruangan itu untuk suatu perbaikan umpamanya begitu maka pakelah briting aparatus ini ya alat pernafasan ini ya pake briting aparatus atau ini adalah alat pernafasan sama ya ini dulu briting aparatus ini menggunakan kipas ada selang ini pake masker orang pake ya di baru orang masuk dengan selang yang panjang sekali ini putaran blower bisa menggunakan listrik ya bisa juga kipasnya diengkol ini yang diputar orang manual ya ya saya sendiri pengalaman saya pada waktu di kapal masih memakai alat pemadam kebakaran rotary ini ya tentunya sekarang ini sudah tidak dibenarkan orang harus pake briting aparatus yang gunakan oksigen dalam botol nah ini kayaknya sudah solas tidak menganjurkan untuk memakai briting aparatus yang diengkol ini ya kira-kira demikian ya jika pekerjaan pemadam kebakaran berhasil ini jika terjadi suatu kebakaran dinilai sudah bisa dipadamkan petugas di tempat kebakaran harus melaporkan kepada anak koda apabila ini skenario apabila kebakaran bisa dipadamkan apabila di kapal terjadi kebakaran dan kebakaran bisa dipadamkan matikan waterjet ya alat pemadam kebakaran amati keadaan status sumber kebakaran selama berapa waktu dan apabila kebakaran betul-betul sudah padam bebaskan dari asap dan nyalakan kembali ventilasi ya karena dengan asap orang akan sesak bernapas ya mulailah mencari penyebab kebakaran itu ya kalau sudah dipadamkan kipasnya dijalankan kembali AC nya jalankan kembali yang ketiga keadaan sumber kebakaran harus selalu dipantau jika sudah tidak ada kemungkinan untuk menyala lagi pekerjaan untuk menghalo asap dan membilas ruangan harus segera dimulai dan dilanjut dilanjut dilanjutkan apa penyebab bakaran tersebut harus diselidiki kira-kira gitu harus tahu apa sebabnya bisa karena konslet bisa karena patuhan suatu benda keras ya bisa juga dari sumber rapi yang lain yang keempat petugas di tempat kebakaran harus melaporkan hasil-hasil penyelidikan tentang penyebab kebakaran besarnya kerusahaan kepada Nagoda ya nanti ini lapor ini skenario nya begitu dalam pelatihan pemadam kebakaran yang kelima Nagoda harus memberikan instruksi ke kamar mesin untuk menghentikan pompa-pompa kebakaran dan mengumumkan bahwa sistem-sistem ventilasi dan kelistrikan telah dijalankan kembali dan mengumumkan status kebakaran kepada semua personil di atas kapal ini skenario nya ya Nagoda harus membuat seperti ini ya ini tentunya setiap pelatihan kebakaran ya pasti dilakukan seperti ini ya dengan gunakan handy toki Nagoda dengan chip popister dengan chip engineer dan lain-lain ada komunikasi setelah selesai latihan nah ini latihan ini semua alat-alat dan perlengkapan harus dikembalikan ke tempat semula ya jangan selesai terus dibiarkan saja hari berikutnya latihan lagi alatnya sudah gak karuan dimana ya itu tentunya tidak akan terjadi alat-alat dan perlengkapan harus diperiksa dan alat-alat perlengkapan yang rusak harus diganti atau diperbaiki sehingga nanti saat latihan berikutnya kondisinya semakin baik kira-kira demikian inilah beberapa skenario untuk pelatihan pemadaman kebakaran berikutnya jika pekerjaan pemadaman kebakaran gagal maka kapal harus ditinggalkan jadi latihan pemadaman kebakaran diteruskan dengan meninggalkan kapal atau abundance kira-kira demikian contoh laporan petugas di tempat kebakaran kepada anak koda kebakaran bertambah besar nyala api berkorbar tak terkendali dan kebakaran tidak mungkin bisa dipadamkan ini mungkin CIP publisher atau CIP engineer atau second engineer yang harus lapor kepada anak koda yang kedua contoh pelintah kepada petugas di tempat kebakaran semua anggota reku pemadam kebakaran meninggalkan tempat kebakaran tutup pintu-pintu tahan api di sekitar tempat kebakaran dan segera mundur menuju ke dek stasiun tempat latihan sekoci penolong ya diteruskan dengan abanansip semua ke sekoci kira-kira demikian yang ketiga dari nakoda ke kamar mesin dan seluruh kapal ya kita tidak bisa lagi melanjutkan pemadaman kebakaran semua personil di kapal diperintahkan untuk menuju ke dek posisi sekoci masing-masing ya untuk tanker mungkin sekoci hanya dua tapi kalau untuk kapal penumpang sekoci mungkin belasan puluhan ya ini latihan yang demikian tidak mudah untuk mengendalikan tentunya di kapal passenger lebih kompleks dibandingkan dengan di kapal kargo atau kapal tanker lakukan persiapan untuk menurunkan sekoci penolong jadi pemadam kebakaran diteruskan dengan menurunkan sekoci latihan sekoci yang keempat setelah persiapan untuk menurunkan sekoci penolong bisa dimulai persiapan untuk penarikan kapal siapkan tali-tali penariknya dan kibarkan bendera kebakaran tentunya ini hanya ada dalam latihan dalam kenyataan orang sudah pasti tidak mungkin melakukan seperti ini orang pasti masing-masing menyelamatkan diri menuju ke sekoci kira-kira demikian latihan kebakaran selesai jadi ini tadi adalah skenario untuk latihan kebakaran jadi untuk yang keempat ini boleh dilakukan boleh tidak kalau skenario demikian silahkan saja ini mungkin satu hari penuh latihan kebakaran ini latihan kebakaran yang diteruskan dengan latihan meninggalkan kapal kira-kira demikian setelah latihan selesai nangkoda harus mengumpulkan kru dan menyimpulkan hal-hal berikut ya jadi selesai latihan bukan berarti selesai harus kumpul lagi di ruangan dibicarakan ya bagaimana waktu yang diperlukan untuk menyiapkan perintah untuk pergi ke tempat-tempat berkumpul sampai penyelesaian persiapan-persiapan untuk melakukan pemadaman penyemprotan semburan air ya tentunya dengan adanya latihan-latihan akan lebih cepat dibandingkan yang tidak pernah latihan ya sering latihan pun tentu masih ada hal-hal yang ini dari pengalaman saya ada hal-hal yang kelewatan ada hal-hal yang menjadi habatan ya walaupun selalu mengadakan latihan misalkan sebulan sekali kira-kira demikian poin-poin pengecekan untuk memberikan penekanan akan pentingnya pencegahan kebakaran dan tindakan mencegah kebakaran ya ini disampaikan di dalam meeting ya setelah selesai latihan yang ketiga pentingnya melakukan pemadaman kebakaran di tahap baru mulai dan cara-cara menggunakan apal ya kalau pemadam kebakaran umum yang gunakan air deck dengan pom atau mungkin pomnya tidak dibuka kalau hanya sekedar latihan untuk di kamar mesin ya tidak mungkin orang akan membuka CO2 hanya hanya skenario saja hanya acting saja tapi tidak dibuka seperti sebenarnya ya kira-kira gitu untuk alat pemadam kebakaran umum ya air deck maupun CO2 untuk alat pemadam kebakaran ringan harus ditunjukkan satu-satu yaitu dry chemical CO2 dan ABC APAR ya yang gunakan bahan A dan B ya itu harus diperagakan khususnya yang CO2 cara pegang saya cara pegang selangnya jangan salah sehingga tangannya tidak lengket di alat pemadam kebakaran itu ya tentunya ini paling tidak dikorbankan tiga alat pemadam kebakaran untuk pelatihan khususnya bagi yang belum tahu anak buah ya menggunakan APAR ini walaupun kapalnya dilengkapi APAR tapi kalau apa namanya memakainya tidak tahu ya tentunya tidak berhasil untuk memadamkan kebakaran yang keempat cara-cara memadamkan kebakaran sesuai dengan jenis kebakaran ABCD tadi ya lokasi tempatnya dimana kamar mesin di dek dan tindakan-tindakan awal yang harus diperhatikan ya ini jadi lain tempat kebakarannya lain pula menghadapnya lain pula alat yang dipakai ya untuk yang sudah besar AP-nya ya menggunakan air ya semprotan air air dek itu ya kira-kira demikian yang di awal kebakaran Taker di pertemuan pertama atau kedua itu sudah saya tunjukkan bagaimana memadapkan kapal tanker yang terbakar dengan menggunakan air kira-kira demikian yang kelima poin-poin penting mengenai kepelengkapan pemadam kebakaran dan alat-alat yang tersedia di kapal serta langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk menanganinya ya ya anak buah harus ditunjukkan ya apa gunanya alat pemadam kebakaran APAR khususnya jenis-jenis kebakaran menggunakan alat pemadam kebakaran yang mana ini ya harus ditunjukkan kalau perlu diperagakan ya ini APAR ini diperagakan di kapal dikorbankan 3 botol ARPAL setiap pelatihan ditunjukkan diulang-ulang sehingga bagi mereka yang tidak tahu menjadi tahu contoh penanggulangan banjir di atas kapal ini karena bocor karena kandas karena teguruan dan lain-lain ya terjadi loading banjir maka orang yang mendeteksi banjir lapor ke perwira jaga atau nagoda ya beritahu ya maka nagoda memerintahkan ya atau membunyikan isarat atau sinyal sistem ya menggunakan dengan pengumuman pengeras suara public adresser mungkinan ya ini kapal ada banjir di mana disebutkan ya nanti diumumkan dengan gunakan public adresser pengumuman bahwa ada banjir di atas kapal oleh karena itu semua orang ke kemana ya ke ditentukan ini disebutkan oleh nagoda nanti seluruh APK ke master station ke tempat berkumpul yang sudah ditentukan sebelumnya ya mengadakan absen membawa peralatan yang diperlukan ya ini ya tentunya bukan benda-benda milik pribadi ya alat-alat bisa saja misalkan membawa handy toki membawa epirep membawa sat dan sebagainya penyelidikan status keadaan memeriksa fungsi kemudi sunding seluruh kompartemen yang kebanjiran ya membaca draft kapal bertambah kemungkinan kalau kapal banjir bocor kedalaman air di sekitar kapal kalau draftnya lebih besar dari kedalaman air ya sudah pasti kapal kandas tentunya karena kemasukan air atau proding itu selanjutnya menentukan titik lokasi banjir ya memeriksa status tempat yang banjir ini tindakan ya apa karena bocor lambungnya ya ini khususnya kapal kargo ya kalau tanker lambungnya bocor masih dobel dobel bottom bocor masih dobel untuk tanker ataupun kapal kargo ya memantau kondisi laut sekitar memeriksa banjir di kamar pesin termasuk sunding tanki-tanki bahan bakar ya apa bahan bakarnya berkurang ya atau bertambah air masuk dalam tanki bahan bakar ya memeriksa adanya tumpan minyak kalau ada ya kalau kapal itu kapal tanker ya kemungkinan demikian ya tapi kalau untuk masa sekarang kasus seperti ini tidak mungkin karena kapal tanker itu double bottom dan double hole lambungnya double ya ini adalah suatu skenario memperkirakan polomo banyaknya air yang membanjiri ya air banjir melebih kapal tas pompa ini ya tentunya tidak bisa diatasi kapal harus ditinggalkan kalau demikian kapal tas pompa melebih air banjir ya bisa dipompa ya memantau kondisi laut sekitarnya memeriksa banjir di kamar mesin termasuk sunding tanki tadi sudah ya jadi kalau pompa melebih kasal banjir pompa dijalankan ya jika mungkin jumlah air membanjiri yang dapat dikurangi oleh operasi darurat contingency plan ya berarti banjir itu bisa diatasi air di dalam apa namanya kapal yang membanjir itu bisa berkurang ya maka maka ada keputusan apakah bisa belayar dengan tenaga sendiri nah ini dengan banjir kalau bisa ya meneruskan pelayaran tapi kalau tidak bisa maka ya meminta bantuan pertolongan kepada pihak lain baik kapal yang dekat maupun oleh pihak mungkin sar yang di darat ya kira-kira gitu nah ini pompanya tidak bisa kemampuannya tidak bisa untuk apa namanya tidak bisa untuk memumpah banjir maka ya maka apa itu ini agak-agak macet tadi sampai sini ya ini ya maka kalau yang ini yang tidak bisa ya tinggalkan kapal ya operasi pompa tidak bisa ya operasi pompa bisa tetapi kalau kapasitas pompa dengan kapasitas jumlahnya air yang masuk lebih besar air yang masuk ya sudah meminta bantuan dari organisasi yang terkait atau kapal lain kira-kira gitu ya seluruh APK ke sekoci ini boot station ya ini kira-kira apabila terjadi banjir ya laporan status harus dilaporkan secara akurat ke organisasi luar sesuai manual petunjuk komunikasi yang ada di kapal dan harus dilaksanakan dengan cepat ini ada di dalam GMBCS yaitu menggunakan digital selected call dimana di PHF atau MMAF kalau sudah dihidupkan DSC atau digital selected call bisa langsung disiarkan berita semua stasiun baik di darat mau kapal lain dalam jangkuhan perangkat radu itu akan menerima berita yang disiarkan oleh kapal yang mengalami kebanjiran ya ini maksudnya kebanjiran kapal akan tenggelam kira-kira ada bagian ya ini salah satu skenario apabila kapal kebanjiran ya saya sudah pernah menyampaikan bahwa kapal saya pernah kebanjiran tetapi tidak dengan cara meninggalkan kapal saya lebih aman karena kapal saya kapal tanker pada waktu itu tanker belum double bottom sehingga pada waktu bocor di dasar tankenya air masuk dalam tanki tetapi karena kapal tanker itu terdiri dari kompartemen kompartemen terdiri dari tanki-tengki makanya kalaupun bocor di satu tanki ya risikonya kapal akan miring kalau yang bocor di tanki sebelah kiri eh belah kanan maka tanki yang sebelah kiri saya isi balas tambahan atau sebaliknya kalau yang bocor di sebelah kiri tanki sebelah kanan saya isi ya kira ini pengalaman saya selama saya menjadi nak honda di kapal yaitu kapal tanker jadi walaupun belum double bottom masih single hole masih single bottom saya belayar dari balik papan sampai tanjung priok dalam kondisi aman begitu sampai di pelabuhan tanjung priok oleh pihak darat langsung diklaim tempat bocor itu sehingga kapal tidak miring-miring ini pengalaman pribadi saya demikianlah cara mengatasi flooding atau kebanjiran kebocoran apabila terjadi di atas kapal oleh karena itu terima kasih ya untuk pertemuan yang kelima ini saya kiri sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya sampai kembali pertemuan ke enam nanti kalau masih ada pertemuan yang ke enam sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih